Intro Halo Sumatera Utara Selamat sore pemirsa Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Selasa 20 Agustus 2024 bersama saya Agung Wikuna dan saya Anissa Redi beragam informasi aktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda berikut kami hadirkan informasi yang pertama Intro Pemirsa menjelang pemilihan kepala daerah serentak yang dilaksanakan pada November mendatang Polda Sumatera Utara menyiagakan lebih dari 12.000 personel gabungan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam memberikan hak suaranya Jaminan keamanan selama pelaksanaan pilkada serentak disampaikan Kapolda Sumatera Utara Irjen Polisi Wisnu Hermawan pada apel gelar Pasukan Operasi Mantap Raja Toba 2024 Kapolda Sumut Irjen Pol Wisnu Hermawan menyebutkan untuk menjamin keamanan selama pilkada November mendatang pihaknya telah mengklasifikasikan TPS dengan tingkatan kerawanan yang berbeda di seluruh daerah pada keterangannya Wisnu menyebutkan terdapat TPS yang dikategorikan aman, rawan, dan sangat rawan pihaknya akan melakukan pola pengamanan yang berbeda-beda Kami sampaikan bahwa kami, KORI, bersama dengan TNI dan pemerintah daerah Sumut telah melaksanakan kegiatan perencanaan pengamanan dengan baik karena kami semua akan memberikan rasa aman kepada masyarakat dan pastinya pemilu yang akan datang di tanggal 27 nanti kita akan pastikan bahwa perencanaan berjalan dengan baik, aman, dan sesuai dengan atas hukum yang berat kami bersama TNI dan pemerintah daerah Sumut telah meng-inventerasi semua TPS-TPS yang dianggap rawan pola pengamanan pun berbeda dengan TPS yang aman jadi ada tahapannya, ada yang aman, ada yang rawan, dan ada yang serat rawan bersama instansi terkait Polda Sumatera Utara bersama personel gabungan telah menyiagakan lebih dari 12.000 personel yang tersebar di seluruh penjuru Sumatera Utara guna menjamin keamanan pilkada serentak mulai 20 Agustus hingga 16 Januari 2025 yang tergabung dalam operasi mantap Raja Toba Netralitas aparatur negara baik sipil maupun TNI Polri selalu menjadi perbincangan setiap adanya kontestasi politik seperti pemilu ataupun pilkada Komando Daerah Militer 1 Bukit Barisan menyatakan komitmennya untuk tetap menjunjung tinggi netralitas pada pilkada serentak yang akan digelar November mendatang Dalam setiap pemilu dan pilkada, netralitas aparatur negara baik sipil maupun TNI Polri harus tetap ditegakkan demi berjalannya pesta demokrasi yang mengandung prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil atau luber jordil Oleh sebab itu, TNI Polri dalam pemilu dan pilkada hanya berkonsentrasi pada aspek keamanan dan tidak terlibat dalam persoalan dukungan salah satu paslon maupun partai politik Kodam 1 Bukit Barisan menyatakan dengan tegas sikap netralnya dalam pemilihan kepala daerah yang akan berlangsung beberapa bulan mendatang Kepala staf Kodam 1 Bukit Barisan, Brigjen TNI Refrizal meminta kepada masyarakat ikut mengawasi setiap pergerakan anggota TNI Akatan Darat dalam pilkada nantinya Refrizal meminta agar masyarakat segera melaporkan jika terdapat indikasi oknum TNI Akatan Darat yang tidak mengedepankan netralitas dan akan menindak tegas jika memang terbukti berpihak ke salah satu paslon maupun partai politik Apalagi juga memilih dalam hak itu harus netral dan tidak juga berpihak kemudian tidak juga memberikan dukungan dalam kegiatan kontestasi melaporkan apabila ada indikasi-indikasi saja kami akan menerima dan menerimaan juga apalagi kalau memang sudah ada yang masuk ke dalam meranah ikut campur tangan dalam kegiatan politik tersebut Panglima TNI di Pangdam telah melarang keras untuk tidak ikut campur dalam kegiatan hanya sebatas memberi bantuan keamanan dalam pendengaraan itu Posisi TNI Angkatan Darat sesuai dengan perintah Panglima TNI dan Pangdam 1 Bukit Barisan untuk fokus menjaga aspek keamanan serta mengawal proses pilkada berjalan dengan lancar dan aman Polres Labuhan Batu Selatan menggelar apel mantap Raja Toba untuk pengamanan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 Upacara apel gelar pasukan operasi mantap Raja Toba 2024 dipimpin waka Polres Labuhan Batu Kompol Rasmen maksud kami Kompol Ramsen Samosir di halaman kantor pemerintah daerah Labuhan Batu Selatan kecamatan kota Pinang kemarin apel operasi mantap Raja Toba dihadiri ratusan peserta baik dari TNI Polri, BPBD, Dishub maupun instansi lainnya dengan tujuannya memberi rasa aman dan nyaman kepada seluruh lapisan masyarakat pada saat pemilihan kepala daerah mendatang dalam apel ini waka Polres menyematkan pita secara simbolis sebagai tanda operasi telah dilaksanakan waka Polres Labuhan Batu Selatan mengatakan dalam rangka pengamanan pemilihan umum kepala daerah kabupaten Labuhan Batu Selatan pihaknya menyiagakan sebanyak 260 personil yang akan dibagi pada 617 TPS dengan pola pengamanan sesuai kerawanannya masing-masing pemilihan berasal dan Labuhan Batu Selatan yaitu dalam rangka masih pemilihan mandiri kelayaran masih memperka Jatoba 2024 yaitu dalam rangka pemilihan umum yaitu pemilihan kepala daerah kabupaten Labuhan Batu Selatan kita siapkan diberikan Baka Polres juga mengajak masyarakat untuk menghindari perbuatan-perbuatan anarkis yang melanggar hukum hingga dapat mengganggu kelancaran pilkada nantinya Kantor cabang dinas pendidikan wilayah 10 Sumatera Utara mendukung program dinas Duk Capil Kota Sibolga yang ingin melakukan perekaman KTP elektronik bagi ratusan siswa kelas akhir yang pada pelaksanaan pilkada nanti berusia 17 tahun Alfreda Sinaga kepala cabang dinas pendidikan wilayah 10 Sumatera Utara yang meliputi Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah mengatakan pihaknya sangat mendukung program pelaksanaan perekaman KTP elektronik yang akan dilakukan dinas pendudukan dan pencatatan sipil Kota Sibolga ke sekolah SMA dan SMK demi suksesnya pelaksanaan pemilihan serentak gubernur, wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota Sibolga tahun 2024 menurutnya saat ini ada sekitar seratusan siswa kelas akhir di berbagai sekolah jinjau pendidikan SMA, SMK sederaja di kota Sibolga yang diperkirakan pada pelaksanaan pilkada 27 November tahun 2024 ini dipastikan telah memasuki usia 17 tahun untuk itu kantor cabang dinas pendidikan wilayah 10 Sumatera Utara menyarankan kepada kepala sekolah SMA, SMK sederajat yang ada di Kota Sibolga agar memfasilitasi program perekaman KTP elektronik yang akan dilakukan dinas duk capil Kota Sibolga selain telah wajib memiliki kartu tanda penduduk elektronik para siswa kelas akhir ini juga diperkirakan masuk ke dalam daftar pemilih-pemilihan sebagai pemilih pemula di pilkada seretak tahun 2024 untuk Kota Sibolga arahan kepada kepala sekolah agar mungkin memfasilitasi anak-anak kita terkait untuk perekaman EKTP ini hanya saja mungkin pesan kita agar anak-anak kita ini beserta didik kita jangan sampai terganggu proses belajar-belajarnya kita tetap niatnya untuk mengkhususkan pilkada di Pulau Nogan Bernanti ya pemirsa Satres Narkoba Polres Binjai berhasil membongkar jaringan bandar narkoba antar provinsi Acemedan di jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Tunggorono, Kecamatan Binjai Timur menangkap dua terduga bandar sabu dengan barang bukti sabu-sabu seberat 3 kg dua orang pria berinisial FH dan SG yang mengaku sebagai pedagang keripik dan bertempat tinggal di Desa Bintang Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh akhirnya berhasil di ringkusat Res Narkoba Polres Binjai hal tersebut terungkap saat Kapolres Binjai AKBP Bambang C. Utomo memimpin langsung pers liris maksud kami pers liris di halaman Mapolres Binjai Jalan S. Hasanuddin, Kecamatan Binjai Kota menurut Kapolres Binjai awalnya tim mendapat informasi dari masyarakat terkait akan adanya transaksi narkoba jaringan antar provinsi usai melakukan undercover tim akhirnya berhasil mengamankan dua orang pria FH dan SG di Jalan Soekarno-Hatta dan berhasil mengamankan barang bukti berupa satu tas warna merah yang di dalamnya ditemukan dua bungkus plastik warna hijau berisi sabu-sabu satu unit HP merek Redmi warna biru satu unit HP merek Samsung warna hitam dan satu unit sepeda motor merek Scoopy warna hitam tanpa nopol interograsi dilakukan terhadap FH dan SG selanjutnya tim melakukan penggeledahan ke rumah kos terduga yang beralamat di Jalan Pasar L Setiabu di Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan dan kembali menemukan satu bungkus sabu saat di TKP personil berhasil mengamankan barang bukti dua bungkus plastik warna hijau berisi sabu-sabu total keseluruhan tiga bungkus dengan berat bruto 3,22 gram dari kedua pelaku mereka mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari rekannya berinisial AR yang beralamat di Desa Bintang Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur namun saat dilakukan pengejaran orang yang dimaksud tidak berada di tempat kedua pelaku mengaku baru sekali ini menjadi kurir dan memperoleh upah 8 juta rupiah dalam satu bukti pos dengan upah 8 juta per kilo per bukti diedarkan di seputaran Medan dan Injai kita melakukan pengamatan atau mitigasi dan mendapatkan ciri-ciri seperti yang disampaikan informasi dari masyarakat tersebut kemudian dari saat narkoba terhadap terduga di persangkakan melanggar pasal 114 ayat 2 sub 112 ayat 2 pasal 132 ayat 1 UURI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup kita beralih ke informasi lainnya pemirsa permukiman warga yang berada di Desa Lalang Kecamatan Medang Deras ke Batubara kerap terendam air saat musim hujan kondisi ini diduga karena aliran air terhalang tembok pabrik Permukiman di Dusun 1, Desa Lalang tampak terendam air saat turun hujan pada minggu malam selain merendam badan jalan genangan air setinggi 10 hingga 20 cm juga masuk ke rumah-rumah warga akibatnya warga harus menyelamatkan perkakas rumah tangga ke tempat yang lebih tinggi Penjabat Bupati Batubara, Heri Wahyudi yang menerima laporan adanya rumah warga tergenang air turun ke lokasi bersama dengan dinas terkait Dalam kesempatan tersebut Penjabat Bupati Batubara memerintahkan Dinas PUPR dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pemka Batubara serta pihak perusahaan bertindak lebih cepat mengatasi permasalahan yang kerap dihadapi warga Tadi kita melihat beberapa rumah warga langsung tergenang oleh air walaupun ini hanya semata kaki genangan tersebut tapi ini sudah sering terjadi beberapa kali di kacurau dan ini langsung berbatasan dengan perusahaan perusahaan Ultimas Dabati ya jadi kita tadi juga bersama dengan Ya Pemirsa kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya Tetaplah bersama kami Pemirsa kami akan segera kembali Selamat sore Pemirsa Selamat bergabung Anda sedang menyaksikan Sumatera Utara hari ini Pemirsa sukseskan implementasi wajib halal Oktober 2024 Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara telah mencapai sertifikat halal sebanyak 22.999 UMKM per Agustus 2024 Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama memastikan bahwa implementasi kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang akan dimulai pada 18 Oktober 2024 merupakan langkah strategis dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai pusat industri produk halal dunia Hal ini diungkapkan Ketua Tim Humas Data dan Informasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara Mulia Banurea di Medan pagi tadi Dikatakan tantangan industri halal dunia saat ini semakin besar terutama dari negara-negara eksportir produk makanan halal seperti Brazil, India, Amerika, Rusia, China dan juga Australia dibutuhkan beberapa strategi sebagai upaya akselerasi optimalisasi potensi industri yang dimiliki Indonesia Mulia menjelaskan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal bersama Satgas Halal dan Stakeholder Daerah telah menggelar kegiatan sosialisasi wajib halal Oktober 2024 pada 170 titik lokasi di 34 provinsi di Indonesia Selain itu, pendampingan pada pelaku usaha di 3.000 desa wisata secara serentak sekaligus mendorong destinasi wisata Muslim Friendly Tourism and Indonesian Muslim Travel Index di Kabupaten Dairi dan Samosir Sementara itu, Sekretaris Layanan Jaminan Produk Halal Kemenang Sumatera Utara Makmur Nasution menjelaskan data capaian sertifikat halal pada Agustus 2024 sebanyak 22.999 di Provinsi Sumatera Utara yang terakhir kita di ranking 4 kurang lebih hampir 10.000 yang produk yang dihasilkan sertifikat halalnya namun sekarang kita tahu tadi hampir 23.000 ya Pak 22.999 berarti satu lagi 23.000 cuma belum ada peringkingan Pak untuk nasional sertifikasi halal yang untuk pelaku usaha kecil itu 0 rupiah jadi dia langsung daftar ke PTSP PT PC si halal itu tidak ada penghutan apapun di situ Pemerintah melalui lembaga BUMN berkolaborasi mengembangkan sektor pariwisata pada sejumlah daerah berstatus 3T di Indonesia saat ini ada 10 lembaga badan usaha milik negara yang sedang berkolaborasi mengembangkan sektor pariwisata di Nia Selatan diantaranya Perum Airnav Indonesia PT Garuda Indonesia dan PT Taspen program ini mendukung pengembangan sektor pariwisata terutama di daerah tertinggal terpencil dan kawasan terluar 3T untuk Kabupaten Nia Selatan telah dipilih Desa Hili Simaitanu menjadi lokasi program melalui kegiatan edukasi sadar lingkungan dengan menanam berbagai jenis pohon penyaluran sarana kebersihan sosialisasi pendidikan dan optimalisasi produk-produk usaha mikro kecil menengah melibatkan warga pendidikan dari Desa Wisata Hili Simaitanu Koordinator Relawan Kolaborasi Lingkungan Kementerian BUMN Fahrudin di Teluk Dalam kemarin menjelaskan program yang dijalankan umumnya berdasarkan asesmen kebutuhan tanpa menentukan biaya anggaran namun menitikberatkan pada nilai pentingnya pengembangan sosial dan lingkungan serta pendidikan dan bangkitnya jiwa berusaha pada kawasan pariwisata Hili Simaitanu yang sempat mengalami kemunduran pasca bencana alam tahun sebelumnya ini harapannya program yang di Desa Hili Simaitanu ini berkesinambungan kita sudah menanam lokal zero atau orang-orang yang peduli terhadap desa ini untuk kita tanam meskipun bukan BUMN sendiri bukan BUMN yang hadir tetapi minimal pengawasannya kita minta dari para lokal zero ini memikirkan walaupun dari jarak jauh untuk memikirkan bagaimana cara pengembangan desa pariwisata yang dulunya sempat jaya gitu ya namun karena satu dan lain hal sempat surut ditambah lagi badai tsunami untuk keberlanjutan program tersebut pihak BUMN tetap menempatkan tim relawannya dinia selatan guna bersinergi dengan pemerintah daerah maupun berbagai pihak lainnya diharapkan usaha pengembangan pariwisata di bawah tema Nias Aine Tajajawa atau Nias Bangkit Kembali dapat terwujud untuk menarik minat wisatawan berkunjung ke Nias Selatan sehingga terciptanya kesejahteraan warga setempat sebanyak 1.040 warga binaan masyarakat atau WBP di Lembaga Pemasyarakatan Kota Tebing Tinggi menerima remisi dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke 79 Republik Indonesia 12 diantaranya dinyatakan bebas pemberian remisi ini berlangsung di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kota Tebing Tinggi pada Sabtu siang dipimpin Kajari Tebing Tinggi dan disaksikan PJ Wali Kota serta unsur terkait lainnya adapun narapidana penghuni lapas tebing tinggi saat ini berjumlah 1.350 orang sementara yang memperoleh remisi sebanyak 1.040 orang 12 diantaranya langsung bebas salah seorang narapidana yang langsung bebas mengatakan sangat senang dengan adanya remisi ini ia bertekad tidak akan mengulangi perbuatannya agar tidak menjadi narapidana kembali hari ini bebas ya apa perasaannya gembira lah bang masuk ke sini kasus apa kasusnya apa berapa tahun di polis intinya senang hari ini ya Sementara itu Kasibina Lajah Lapas Tebing Tinggi Aginti mengatakan tujuan diberikannya remisi untuk mendorong narapidana agar senantiasa berkelakuan baik selama menjalani pidana maupun setelah bebas Pada hari kemerdekaan Republik Indonesia terakhir ini warga binaan mendapat R1 1.016 orang R2 24 orang total keseluruhannya 1.040 orang 12 orang pada hari ini langsung bebas 12 orang menjalani denda Sementara dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia digelar berbagai lomba antar pegawai di lingkungan KPUD Deli Serdang di Jalan Karya Jasa, Kecamatan Lubuk Pakam Terlihat keseruan para pegawai yang mengikuti semua perlombaan ada berbagai kegiatan yang digelar seperti meniup bola pimpong di dalam gelas yang di dalamnya berisi tepung mengambil koin pada buah melon yang dilumuri coklat dan menendang bola dengan buah terong tujuan utama kegiatan untuk memeriakan hari ulang tahun kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia selain itu juga untuk mempererat tali silah turami dan kekompakan antar pegawai Sekretaris KPUD Deli Serdang, Nazrul Isan Nasution mengharapkan ke depannya para pegawai dapat lebih mempererat tali silah turami dan sidargitas ini kami mengadakan kegiatan berbagai perlombaan di Satker KPU Kabupaten Deli Serdang untuk memeriahkan 17 Agustus tahun 2024 ini makanan kegiatannya sebenarnya yang pertama memang sebagai hiburan dan kemudian yang kedua memupuk soliditas sesama setap dan ponorel kita di lingkungan Satker Kabupaten Deli Serdang harapannya semoga kita tetap kompak, sehat selalu dalam menjalankan seluruh aktivitas tahapan pilkada Kabupaten Deli Serdang yang sudah sangat dekat ini Nazrul Isan juga mengharapkan tahapan pilkada 2024 yang sebentar lagi digelar pada 27 November 2024 dapat berjalan aman dan lancar Pemirsa, momen perayaan Hari Keberdekaan Republik Indonesia 17 Agustus sangat dinantikan jemaat HKBP Melati dengan penuh sukacita melalui beragam perlombaan yang diikuti masing-masing week di HKBP Melati Resort Helvetia Sada Perayaan Hari Keberdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2024 ini dapat memberikan manfaat bukan sekedar bersenang-senang tetapi untuk lebih meningkatkan rasa percaya diri semangat rasa kebersamaan melatih kerjasama tim dan sportivitas dengan belajar menerima kemenangan dan kekalahan dalam mengikuti perlombaan Naposo Bulung HKBP Melati yang diketuai oleh Paniroi NHKBP Sintua Roslinawati Boru Pangaribuan dipercayakan sebagai panitia penyelenggara untuk mempersiapkan rangkaian perlombaan untuk memeriahkan Hari Keberdekaan Republik Indonesia Pada perayaan Hari Keberdekaan kali ini ditampilkan berbagai perlombaan seperti Estafet Cup Maksud kami Karte Pilar Sumpit Berjalan Estafet Tepung Estafet Air Pisang Romantis dan Selamatkan Lilim Kemeriahan ini tampak saat peserta lomba yang terdiri dari kaum bapak dan kaum ibu beserta Naposo Bulung yang biasanya disibukkan dengan pelayanan di gereja harus tampil beda dengan nuansa merah putih ikut ambil bagian dalam mengikuti perlombaan Mereka memperlihatkan semangat juang untuk meraih kemenangan demi membawa nama baik weeknya masing-masing Terlihat semangat juang peserta saat lomba pisang romantis yang diikuti kaum bapak dengan memegang pisang yang sudah dikupas kulitnya dan dilumurkan coklat cair dengan mata ditutup pasker hitam untuk diberikan kepada peserta lainnya tingkat juga kepada peserta yang telah ditermin kedua Pimpinan HKBP Melati Resort Helvetia Sada Pendeta JTP Aruan STH mengharapkan melalui kegiatan lomba Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Jemaat HKBP Melati dapat menjaga persatuan dan kesatuan serta mempererat talih kasih di antara Jemaat HKBP Melati Resort Helvetia Sada Semangat menyemarakan peringatan Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia tidak hanya dimiliki oleh kaum muda saja para lansia di Kelurahan Si Ogung-Ogung Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir juga tidak mau ketinggalan ikut menyemarakan hut RI Meski gerak-gerik mulai melambat namun semangat dari 16 emak-emak lansia di Kelurahan Si Ogung-Ogung Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir tak kalah dari kaum muda diiringi alat musik batak seperti gondang, sarune, kecapi, seruling emak-emak yang berjumlah 6 orang ini penuh semangat menunjukkan kelincahannya saat manortor batak sehingga mengundang kagum warga yang menonton penampilan aksi para lansia ini untuk menyemarakan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tak disangka untuk gerakan tarian tortor para lansia ini hanya 4 hari saja melakukan latihan bersama dengan berbusana khas batak menambah keanggunan 16 orang lansia ini saat manortor yakni tortor sawan 4 hari ya ini para lansia semua iya 45 5 penampilan musik tadi bawa tortor apa? sebab tortor yang tadi taris sawan ini lah pak tapi udah tua-tua kan saya berlawak udah lama lah ikatan mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UMSU menggelar ajang kreativitas mahasiswa bertajuk IMM Fagansa sebagai wadah para mahasiswa untuk menampilkan berbagai bakat dan kreativitas ajang kreativitas mahasiswa bertajuk IMM Fagansa digelar melalui berbagai perlombaan seperti futsal badminton playstation hingga bernyanyi solo dengan tajuk IMM Idol sebagai penjaringan bakat mahasiswa Fisip Umsu ketua komisariat IMM Fisip Umsu Pai Haki Septiansyah Nofrizal mengatakan dengan digelarnya IMM Fagansa ini diharapkan para mahasiswa dapat lebih merasakan kehadiran komisariat IMM Fisip Umsu sebagai organisasi yang menangkum aspirasi dan wadah bagi mahasiswa yang ingin berprestasi selain itu dirinya berharap bahwa ke depannya pagelaran IMM Fagansa lebih didukung oleh berbagai pihak agar semakin banyak cabang perlombaan yang digelar sehingga mampu menampung banyaknya antusiasme mahasiswa yang ingin berpartisipasi ini sebenarnya acara tanggungan yang mengingatkan termasuk dari program kerja tanggungan BKI MFisip Umsu jadi tempatnya pada bidang seni, budaya, dan olahraga nah kegiatan ini memang mengangkut tema-tema seni budaya dan olahraga tetapi selalu mengikuti perkembangan zaman contohnya zaman-jaman program semua tindakan seni dan juga melahraga ini meskipun rencana penutupan dimeriahkan beberapa band ternama gagal dilaksanakan namun tidak menurutkan semangat para kader IMM Fisip Umsu menyemarakan acara tersebut pemirsa sebanyak 49 atlet asal Kabupaten Karo siap bertanding pada Ponsumur Aceh 2024 informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi tetap lah bersama kami di Sumatera Utara Hari Pemirsa sebanyak 49 atlet Kabupaten Karo yang tergabung dalam kontingen Sumatera Utara siap untuk berlaga pada pekan olahraga nasional ke-21 tahun 2024 di Sumatera Utara dan Aceh dengan menargetkan 7 emas untuk Sumatera Utara sebanyak 49 atlet ini dilaksanakan pelepasannya di Jambur atau Pendopo Kabupaten Karo kegiatan ini dihadiri oleh Forkopimda Kabupaten Karo Ketua Koni Kabupaten Karo serta pencap masing-masing cabang olahraga dengan menyematkan wis karo kepada para atlet dan pemberian uang saku sebesar 3.500.000 rupiah pada kesempatan ini Bupati Karo memberikan arahan serta motivasi kepada para atlet agar dapat bertanding dengan penuh semangat menjunjung tinggi sportifitas serta membawa pulang prestasi yang terbaik untuk Sumatera Utara dan Kabupaten Toba dan menjadi inspirasi bagi generasi muda Bupati Karo Kori Sembayang mengatakan atlet yang dikirim lebih banyak dari font sebelumnya diharapkan dapat membuat Kabupaten Karo lebih harum di kancah nasional target 7 medali emas bisa dibawa pulang untuk itu para atlet harus menjaga kekompakan menjunjung sportifitas dan yang paling utama menjaga kesehatan untuk mencapai target tersebut oh iya tentu ini sangat membahagiakan kepada kita terutama kami merasa bersalah kami sebagai pemerintah daerah sampai saat ini kami belum bisa menyiapkan GOR kami karena sebenarnya masyarakat Kabupaten Karo ini untuk berolah lagi itu sangat luar biasa GOR akan untuk adik-adik ada rencana atau target kita kapan bisa punya GOR sedia mudah-mudahan tahun depan pemirsa pejabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni menegaskan bahwa stadion utama yang berada di Deli Serdang akan digunakan untuk penutupan PON ke-21 sumber Aceh pada September mendatang stadion utama yang terletak di Kabupaten Deli Serdang akan digunakan untuk penutupan PON karena proses pekerjaan stadion utama tersebut belum sepenuhnya rampung PJ Gupsu memastikan bahwa sebelum penutupan PON stadion tersebut akan rampung dan bisa digunakan selama pengerjaan pihak pemerintah Sumatera Utara akan terus memantau progres pembangunan tersebut untuk pembukaan nantinya akan digelar di Provinsi Aceh pada 8 September 2024 dan dijadwalkan Presiden Joko Widodo akan membuka perhelatan event olahraga terbesar di Indonesia tersebut untuk penutupan PON akan digelar pada 20 September 2024 oleh Wakil Presiden Mahrup Amin Sampir semuanya siap memang stadion utama yang masih belum selesai stadion utama ini akan kita gunakan untuk penutupan jadi tidak digunakan untuk pertandingan penutupan tanggal 20 Agustus maaf 20 September jadi masih ada waktu mudah-mudahan semuanya bisa sesuai dengan rencana kita dan pemantauan terus kita lakukan PON 21 Aceh Sumatera Utara akan digelar mulai 8 hingga 20 September 2024 mendatang selaku tuan rumah cabang olahraga segi air Kabupaten Toba melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Toba mengaku telah siap menyambut event ini dengan sebaik-baiknya Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Toba Ricardo Huta Julu menjelaskan hingga saat ini kesiapan sarana dan prasarana telah mencapai 90% Ricardo berharap Kabupaten Toba akan sukses sebagai tuan rumah mengingat pelaksanaan prapon tahun lalu juga telah berjalan sukses di Kabupaten Toba Ricardo juga mengatakan venue telah ditinjau dari KONI Pusat dan Panitia Pengawas serta Pengarah sementara itu Kabupaten Toba kini menyiapkan venue Bontean Baligis sebagai venue ski air dengan mempersiapkan fasilitas dan menunggu informasi dari tim delegasi yang mengurusi seluruh fasilitas di danau diperkirakan sebanyak 300 atlet ski air akan bertanding demikian juga tim ofisial dari masing-masing provinsi pada tanggal 8 September nanti telah hadir di Toba dan Pemkap Toba telah memastikan untuk penginapan seluruh tim telah terpenuhi sesuai dengan standar PON Ricardo juga menyebutkan hasil koordinasi dengan panitia PB PON ke-21 ada lima hotel yang sudah dipesan untuk tempat penginapan atlet persiapan kita kapikir video kita sudah siap sebelum-sebelumnya video kita sudah digunakan event-event internasional kapikir dan juga tahun lalu bulan September tahun lalu itu kita sudah melakukan pra 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 di sana pra kualifikasi sekia air saya pikir untuk pas lintas VINU sudah tidak diragukan lagi cabar sekia air ini terbuka untuk umum dan gratis selaku tuan rumah Bupati Toba Poltaksi Torus mengajak seluruh warga Toba untuk datang menonton dan menyukeskan pertandingan ini pemirsa pekerja migran mendapat dukungan dari pemerintah karena selain menjadi penyumbang devisa yang besar juga mampu mengurangi angka pengangguran jika selama ini pekerja migran lebih banyak bekerja pada sektor informal pemerintah berupaya tingkatkan pekerja migran pada sektor formal peningkatan pekerja migran pada sektor formal menjadi tugas penting bagi pemerintah mengingat banyaknya pekerjaan sektor formal yang terbuka luas ditawarkan luar negeri bagi pekerja asal Indonesia salah satu cara untuk meningkatkan peluang pekerja migran pada sektor formal adalah melalui peningkatan kapasitas mulai dari keterampilan tertentu dan yang terpenting adalah penguasaan bahasa asing di Provinsi Sumatera Utara Dinas Tidaga Kerja dan Balai Latihan Kerja serta Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Medan setiap tahun berupaya meningkatkan jumlah peserta pelatihan bagi calon pekerja khususnya untuk calon pekerja migran Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara M. Ismail Parenus Sinaga menyampaikan bahwa pihaknya terus menjajaki kerjasama ke berbagai negara untuk meningkatkan kerjasama dalam penempatan tenaga kerja migran pada sektor formal banyaknya tenaga kerja Indonesia yang bekerja pada sektor informal karena memilih perusahaan tenaga kerja Indonesia yang ilegal dan yang rata-rata menempatkan pekerja migran pada sektor informal Kadis Tenaga Kerja Sumatera Utara menjelaskan bekerja pada sektor formal lebih membutuhkan administrasi yang lengkap namun jaminan terhadap pekerja migran juga lebih diutamakan karena segala sesuatu sudah berada pada fase yang benar untuk itu pemerintah saat ini melalui Kadis Tenaga Kerja berharap calon pekerja migran lebih selektif dalam membeli perusahaan jasa tenaga kerja yang terdaftar dan penempatan kerjanya juga sesuai dengan keahlian yang dimiliki kami melihat peluang sektor formal pekerja migran kita di luar negeri ini masih sangat potensial untuk dikembangkan beberapa negara itu sudah membuka kesempatan bagi pekerja-pekerja kita bekerja di negaranya jadi sektor formal dimasukkan adalah jenis-jenis pekerjaan yang mana pekerja kita ke sana bekerja berdasarkan domongin lengkap termasuk sampai ke kontrak kerjanya jadi misalkan baik itu menjadi pengasuh anak misalkan jadi perawat manufaktur perhotelan itu adalah sektor-sektor yang selama ini juga ditawarkan dari negara-negara luar dan ini potensinya sekali lagi masih sangat besar Koordinator Penyelenggaraan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Medan Caroline menyampaikan untuk meningkatkan jumlah pekerja migran pada sektor formal setiap tahun mendidik ratusan pemuda baik untuk tamatan SMA sederajat diploma bahkan serata satu untuk meningkatkan pengetahuan agar mampu menjadi pekerja migran sektor formal sesuai dengan syarat yang diharapkan user di luar negeri dan pemirsa sebagai referensi anda untuk aktivitas esok hari berikut kami hadirkan informasi perakiran cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika wilayah Satu Medan pada esok Rabu 21 Agustus 2024 Halo Sobat BMKG senang sekali dapat berjumpa bersama saya Christine Mori Arwan Perakirawan Cuaca BBMKG wilayah Satu Medan yang akan memberikan informasi perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk Rabu 21 Agustus 2024 pada pagi hari cerabrawan dihancur seluruh wilayah Sumatera Utara pada siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara dengan potensi hujan sedang terjadi di Kota Sibolga, Langkat, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan sekitarnya pada malam hari berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara di mana potensi hujan sedang terjadi di Asahan, Humbang Hasudutan, Kota Pemantang Siantar, Kota Sibolga, Mandailing Natal, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan sekitarnya untuk dini hari berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Sumatera Utara di mana potensi hujan ringan terjadi di Karo Labuan Batu, Labuan Batu Utara, Tapanuli Tengah, dan sekitarnya untuk suhu udara berkisar dari 15 hingga 34 derajat celcius kelembapan udara berkisar dari 65 hingga 99 persen angin bertiup dari Tenggara ke utara dengan kecepatan 4 hingga 14 km per jam sedangkan untuk titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara pada pantauan tanggal 19 Agustus 2024 tidak terdapat titik panas di wilayah Sumatera Utara kami himbau untuk tetap waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Pantai Timur Lereng Timur, Pegunungan, Lereng Barat, dan Pantai Barat Sumatera Utara yang dapat berpotensi terjadinya banjir longsor, serta bencana hidrometeorologis lainnya demikian informasi yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat dan terima kasih Pemirsa informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita sore hari ini mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas saya Agung Wiguna dan saya Anissa Reddy kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda TVRI, media, pemersatu, bangsa sampai jumpa dan ini Ego namanya Pak D ini masalah tapi setelah itu pas tangan loh pas tangan di Pak eh Pak terima kasih atas perhatian dan Pantai Barat